Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja channel Tukwes Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Arja channel Teman-teman semua Sore ini Armin akan melakukan pemupukan yang pertama Timun Batara F1 Panah Merah Yang berusia 7 hari setelah tanam Nah untuk teman-teman Kalau mau memupuk Lihat pada Pertengahan belahan ini Disini ada daun Kalau sudah ada pucuk seperti ini Ini tandanya sudah bisa Dilakukan pemupukan yang pertama Seperti ini Ini sudah ada pucuknya Ini artinya sudah bisa dilakukan Pemupukan yang pertama Untuk amunisinya Armin sudah siapkan disana Yuk kita ke sana Oke teman-teman Untuk pemupukan yang pertama Sebaiknya usahakan nitrogen yang Tinggi ya yang dominan Lalu ada pospat Dan kalium Nah disini Armin akan share ke teman-teman semua Supaya teman-teman enggak ribet kebanyakan amunisi Ini solusi untuk teman-teman yang Enggak suka dengan ribet-ribet Gunakan dua pupuk organik cair saja Ini sudah cukup untuk Masa vegetatif Dan masa Pertumbuhan yang pertama ya Pupuk yang pertama Yaitu Itu Urea organik dan PSB Disitu unsur N tinggi Dan disini Ada N Ada P Dan juga ada K Karena PSB itu Sudah mewakili NPK Oke teman-teman Jadi dengan penggabungan Dari sini ke sini Ini sudah menjadi N tinggi P kecil Dan K kecil Oke teman-teman Kita segera Eksekusi Admin akan saling dulu ini Dan akan ditaruh disitu Di botol air mineral Berukuran 1,5 liter Ya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya teman-teman Ini Urea organik kita Yang terbuat dari Air jakaba Air Ini Pupuk Urea kita Yang sama juga disebut Urea nitrat Nitrogen dalam bentuk nitrat Ini bahannya Air jakaba Yang dicampur dengan Daun gamal Dan daun lam toro Ya teman-teman Bisa teman-teman lihat Jakabanya super Sekali teman-teman Terbukti Terbukti Jakaba tumbuh Ketika dicampur dengan Daun gamal Dan Daun lam toro Teman-teman Jakabanya super Joss sekali Besar sekali teman-teman Bisa teman-teman lihat Jakabanya tumbuh teman-teman Nah ini Admin akan saling dulu airnya Kita hanya menggunakan airnya Nanti Cairan ini terpisah Supaya tinggi N Kita akan pisahkan Yang PSP Dengan yang Ini Air jakaba Yang ada Unsur N nya tinggi Ya teman-teman Kita sekarang Tinggal saring Dan ini beruntung sekali Bagi teman-teman Yang punya Jakaba Ya teman-teman Ini tinggi unsur nitrogen Ya teman-teman Dalam bentuk nitrat Dan juga Keampuhan dari jakaba ini Selain tinggi nitrogen Juga sebetulnya Mengandung unsur mikro Ya teman-teman Termasuk Vitamin B1 ya Vitamin B1 juga ada Terdapat pada air jakaba Oleh sebab itu Jakaba ini sangat cocok sekali Untuk pemupukan pertama Masa pertumbuhan Selain itu Jakaba juga Mampu mencegah Layu pusarium Teman-teman Jadi Di aplikasikan jakaba Sejak dini Ini sangat baik sekali Untuk Semua tanaman Teman-teman Bagi teman-teman Yang Bertani Cabai Ya Yang Suka menanam cabai Ini bagus sekali Aplikasi jakaba Pada usia 10 HST Atau 7 HST Seperti tanaman timun ini Dan hasilnya Admin sudah rasakan ya Untuk Beberapa bulan yang lalu Dari aplikasi jakaba ini Kalau dari pupuk dasar Kita sudah aplikasikan jakaba Terbukti ya Tanaman mentimun Mampu berusia Usianya Sampai 100 hari lebih Ya teman-teman Admin sudah buktikan Pada Timun komandan F1 Bintang Asia Ya teman-teman Nah Dalam penyaringan ini Kenapa kita Mesti disaring Karena kalau misalkan Kita aplikasikan spray Juga bisa ya Kalau disaring seperti ini Jadi Supaya Tengki kita aman Ya Tidak tersumbat Dan juga Supaya kita mudah Dalam mengatur dosis Ya teman-teman Karena Apapun itu Baik pupuk organik Pupuk kimia Kalau oper dosis Tetap kurang bagus Bagi tanaman Nah Pada video ini Admin akan share Ke teman-teman semua Bagaimana cara kita Mengatur dosis Ya teman-teman Dalam hal ini Kan kita butuh Nitrogen tinggi Pospat juga harus ada Kalium juga harus ada Kalsium juga harus ada Dan unsur mikro lainnya Nah Di dalam Jakaba dan PSB ini Unsur mikro juga sudah ada Ya teman-teman Dan Keuntungan lain Dari PSB juga PSB itu Mampu Menambah Menambah Unsur Nitrogen Ya Menangkap unsur nitrogen Itu bakteri Yang ada pada PSB Itu mampu menangkap Nitrogen Dan Cahaya matahari Teman-teman Jadi Pupuk kita ini Selain nutrisi Juga Mikroba ya teman-teman Nah Untuk dosisnya Kita gunakan 200 ml Untuk urea organik Atau Nitrogen dalam bentuk Nitrat dan PSB Atau Potosintesis bakteri Atau disebut juga Asam amino Kita gunakan 100 ml Jadi Total Per 10 liter air Kita gunakan 300 ml Harapannya Supaya Kita mendapatkan Nitrogen tinggi Yang mana Unsur Nitrogen itu Sangat dibutuhkan Pada tanaman Usia Vegetatif Atau Usia Pertumbuhan Teman-teman Nah Kita Tambahkan Air 10 liter Dan Teman-teman Semua Ini Sangat Bagus Sekali Admin Ingatkan ya Teman-teman Untuk Masa Vegetatif Untuk dosis ini Jadi Tinggi N P ada K ada Juga Unsur Mikro lainnya Karena Di dalam PSB Banyak sekali ya Protein ada Di situ ya Kalsium juga ada Lalu Jet besi juga ada ya Pokoknya lengkap ini Walaupun cuma Dua Ini ya Dua pupuk ya PSB Dan Jakaba Tapi unsur mikronya lengkap Jet besi juga ada Teman-teman Jadi Ini Sangat bagus sekali Untuk Masa Pertumbuhan Tahap awal Pada timun ini Usia 7 hari Setelah Tanam Teman-teman Nah Untuk pengocorannya Teman-teman Gunakan 200ml Atau 1 gelas Per tanaman Ini aman ya Teman-teman Admin sudah sering Melakukan Pemupukan Dengan dosis 200ml Per Lubang tanam Meskipun Ada yang 2 Ada yang 1 Tetap Admin Biasanya Gunakan 200ml Saja Ya teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Jangan lupa Like Comment And share Ya teman-teman Kalau Menurut teman-teman Video ini Bagus dan Bermanfaat Bagi petani Khususnya Teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax